Sobat pertanian, semua tanaman termasuk kelapa sawit dalam pertumbuhannya membutuhkan unsur hara yang lengkap dan seimbang. Salah satu unsur hara mikro yang memegang peranan penting adalah unsur boron. Unsur hara boron di dalam tanah tersedia dalam bentuk asam borat adalah H2BO3 yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit dalam jumlah kecil. Di dalam tanah bahwa kandungan boron itu hanya 7-80 ppm saja. Boron tersedia bagi tanaman dalam bentuk biasanya dalam bentuknya adalah BOH4- dan boron itu sendiri tersedia di dalam tanah hanya 5% dari total boron yang ada di dalam tanah artinya memang sangat kecil. Lebih parah lagi bagi petani sawit menggunakan tanah yang memang defisiensi boron. Fungsi boron adalah untuk metabolisme asam nukleat karbohidrat kemudian fenol protein pada tanaman kelapa sawit. Hal ini berkaitan dengan pembelahan sel dan perpanjangan sel serta yang paling penting adalah metabolisme sel. Inilah kenapa kekurangan boron ini akan menjadikan kekurangan boron akan menyebabkan gagal kesempurnaan dalam pembentukan daun ataupun anak daun atau lamina pada tanaman kelapa sawit. Sehingga dengan kekurangan boron maka bentuknya bisa memendek yang semakin tebal ataupun ujung laminanya semua saling menyatu. Jika kita menggunakan high grade fertilizer boron di mana borat ini HGFB warnanya biasanya putih. Dosis penggunaan pupuk boron atau borat relatif sangat sedikit dibandingkan pupuk yang lainnya yaitu kita hanya membutuhkan sekitar 50-100 gram per pohon per tahun saja. Cara pemberian pupuk boron bisa diberikan dengan menggunakan 3 macam cara. Yang pertama diberikan di pucuk kelapa sawit, yang kedua di ketiak pelepah, dan yang ketiga di pangkal batang dekat piringan. Selamat mencoba dan sukses selalu!